Finis di posisi 2 putaran terakhir ISOM 2023, pebalap Toyota Racing Indonesia, Avila Bahar, dan kogelar juara nasional kelas ITCR 1500. Titel juara nasional juga diraih pebalap Honda lainnya, Noval Rafif Bustro, di kelas ITCR 1200. Putaran terakhir ajang balap bergensi ISOM 2023 berlangsung di sirkuit internasional sentul mulai minggu pagi. Keseruan tersaji di seri 6 yang jadi penentu gelar juara umum. Di kelas bergensi kejunas ITCR 1500, dual sengit melibatkan 3 pebalap terdepan. Fitra Eri, Avila Bahar, dan Rios B terjadi sejak bendera start berkibar. Aksi overtake hingga diwarnai red flag pun tak terhindarkan. Usai mewati 12 putaran, pebalap Honda Bandung Center Fitra Eri finish tercepat dengan catatan waktu 22 menit 54,830 detik. Menyusul pebalap Toyota Racing Indonesia, Avila Bahar, dengan selisih 0,7 detik. Meski finish kedua, Avila sukses meraih gelar juara nasional pertamanya di kelas ini setelah merangkum 71 poin sepanjang musim. Weekend ini penuh dengan keseruan, penuh dengan pelajaran juga. Dan Alhamdulillah tadi bisa mempertahankan dua besar. Dan Alhamdulillah bisa masih menjaga mimpin poin pasemen. Pujurnas. Ini lumayan sih banyak up and down juga pasti. Tapi kita banyak banget hikmahnya. Dan boleh dibilang dibandingkan tahun lalu ini jauh progres. Dan makin lagi mengenal gitu ya sama mobilnya, teknologinya bahwa banyak banget potensinya. Dan makin solid lagi sama tim. Jadi Alhamdulillah seneng banget bisa juara nasional lagi. Gelar juara nasional juga berhasil direngkuh pebalap Honda Racing Indonesia lainnya, Naupal Raffi Bustro. Turun di kelas ITCR 1200, Naupal bersaing ketat dengan pebalap Toyota Amato Rudolf. Perburuan posisi terdepan selama 12 lap berlangsung sengit. Podium pertama akhirnya menjadi milik Amato Rudolf yang finis tercepat. Dengan catatan waktu 23 menit 57,608 detik. Unggul 0,329 detik dari Naupal. Meski finis kedua, Naupal keluar sebagai juara nasional dengan koleksi total 75 poin. Tim Liputan Sport Today. Terima kasih.